Jemaah semua sudah masuk dan ini ya proses masuknya para jemaah umrah dari negara kita Indonesia Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala ni'mat ya Allah berikan kepada kita semua Iman, iman, islam, kesehatan dan kesempatan Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama para jemaah umrah Yang berasal dari negara kita Indonesia baru saja sampai di hotel Dan pada kesempatan vlog kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara masuk para jemaah ketika ke Masjidil Haram Menggunakan visa umrah dari negara kita Indonesia Dan sebelum kita ke Haram kita akan ke tempat ruangan makan terlebih dahulu Ayo yang banyak makannya ya kita mau umrah ini makannya yang banyak pak Mau umrah biar semangat Yang banyak makannya Dan kunci kita sudah atur secara rapi Udah nanti saya yang bagikan antum yang baca ya Baik Bapak Ibu yang sudah makan mungkin bisa dapat merapat ya Keluarga Kita akan bagikan kunci kamar Yang pertama siapa dan nomor berapa pak Biar mempersingkat waktu Ya dimulai ya bapak Kalau yang dipanggil namanya langsung ke mendekat Saya Pudin Khalid dan Sapri Karim 208 Oke 208 205 205 Odil, Andi Aziz, dan Suharman Odil, Andi Aziz, Suharman 205 204 204 Subiano, Muhammad Jen, Muhammad Saleh Semangat ini ya Udah makan ya Udah makan Udah makan Udah makan Udah makan Langsung Langsung 20 Dan ini Para jemaah Udah siap Udah utuh semua ya Kalau ada yang masih belum utuh Mumpung disini Di sebelah kanan Ini ada toilet Insya Allah sudah semua ini Apa ada yang masih belum Toilet Oke Yang di atas sudah semua insya Allah ya Baik Alhamdulillah Ini kita akan keluar Dari hotel Akan menuju ke Masjid Al-Haram Bersama-sama Dan di depan Ditunggu oleh pihak muasasah Yang mana akan Nantinya akan mengantar kita Kalah saat dihujat Bagi mungkin si Hamam Ayo keluar dulu Kita ketemu di depan Masya Allah Ini jemaah semoga diberi Kemudahan Kelancaran Sehat semuanya Kurang dua Belum Baik Alhamdulillah Kali ini kita bersama Para jemaah Umroh dari Indonesia Sudah berada di Alaman Masjid Al-Haram Kota Suci Mekah Dan sekarang akan Memasuki Ke Masjid Al-Haram Dan di depan itu Pihak muasasah Yang akan memandu Untuk Tasreh Surat izin Masuk Dan kita tadi Diminta Untuk Ber Baris Satu baris Dan di sini Agak Macap Karena akan ada Pembersihan jalan Eh Jalan Lantai Ayo Ayo Langsung Langsung Ayo Alhamdulillah Jadi ini Muasasah yang Mengantarkan kita Itu Menggang Surat Izin Untuk masuk Jemaah semua Sudah Masuk Dan ini ya Proses Masuknya Para jemaah Umroh dari Negara kita Indonesia Udah 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 Pak Oke Alhamdulillah Kita semua Sudah masuk Ke dalam Masjidil Haram Kota Cimekah Dan Ini dia Di depan Kaabah Qiblat Kita Dan inilah Para jemaah Pertama kali Memasuki Masjidil Haram Kota Cimekah Melihat Setelah Langsung Kaabah Di belah Kita Insyaallah Dan ini Merupakan Suatu Impian Keinginan Dari semua Om muslimin Dari seluruh Penjuru dunia Entah itu Yang pernah Kesini Ataupun Yang masih Apalagi ya Yang belum Pernah Kesini Keinginannya Sama Untuk bisa Sampai Ke Baitullah Nah Mari Bapak Ibu Kita bersama-sama Baca doa Melihat Kaabah Sambil berjalan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Zid Hathal Bayta Tashrifan Wata'aziman Wata'kriman Wama'habatan Wazid Man Sharafahu Wa'azamahu Wa'karamahu Mimman Hajjahu Awi'atamarahu Tashrifan Wata'aziman Wata'kriman Wabiran Baik Sebentar lagi Kita akan memulai Tawaf Rukun Umrah Ingat Bahu kiri kita Luruskan dengan Pojok Haji Rasuad Disitu Haji Rasuad Ayo kita akan Memulai Tawaf Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Walillahi Alham Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Wala ilaha Illallahu Wallahu Akbar Wallahu Akbar Wa la hawla wa la quwata wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim al-aliyyil azim Baik Alhamdulillah ini kita sudah selesai semua Mari kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf Tapi kita cari posisi dimana yang enak terlebih dahulu Kita agak semakin ke kanan saja Masya Allah sangat ramai ini Silahkan ibu-ibu sholat disini Boleh ya Terima kasih Sama-sama Ke sebelah kanan pak ya Ke sebelah kanan Ya Jangan di jalan ya Jangan di jalan masuk ke dalam Bahunya silahkan ditutup lagi Silahkan kita masuk ke dalam disini Kita melaksanakan sholat Sunnah tawaf Sholah sunnah tawaf Rokata ini gitu ya Silahkan sholat sunnah tawaf Dua rokaat Bahunya jangan lupa pak ya Nah ibu kok kesini Di sebelah sana tuh Kenapa? Ya oke Bapak masuk dulu pak Ini ibu-ibu sini Ibu sini Gak apa-apa sholat disini nih Masuk ke dalam ya Masuk disini Jangan kemana-mana Jangan jauh-jauh Sini-sini Sudah cari tempat yang disini Atau situ itu Kelihatan kawan-kawan kita tuh Alhamdulillah Pelaksana tawaf Kita berjalan dengan lancar Sedikit sulit Kita tadi untuk menyatukan Antara ibu-ibu Karena terpisah Alhamdulillah nih Ke sebelah sana itu Bapak-bapak sudah nunggu Ayo silahkan Karena TL laki-laki Iya Dan Saya juga Laki-laki sehingga gak bisa masuk Ayo silahkan Di pojok sebelah Kiri itu Kita kempun Oke ayo Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat dikoordinasi Dengan baik semua ini Insya Allah Berjalan dengan kompak Semua para jemaah Masih ada di belakang Sudah Alhamdulillah Insya Allah Sudah semua Dan ini Para rombongan jemaah Kita Saat ini Kita sudah berada di Bukit Safa Tempat dimana akan memulai Sa'i Melaksanakan Rukun Umroh Yang nomor 3 Ayo-ayo Kita akan memulai Sa'i Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ayatawwafah 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 Bihimah Bihimah Waman tatawwa'ah Waman tatawwa'ah Khairan Khairan Bismillahirrahmanirrahim 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 selesai kita melaksanakan ibadah umroh bersama para jemaah umroh yang berasal dari negara kita Indonesia dan Masya Allah berjalan dengan cepat kurang lebih sekitar mungkin dua jam setengah ya kita jalan itu sekitar jam 10.30 ini jam 1 kurang ya satu kurang sekitar lima itu udah selesai Alhamdulillah Masya Allah berjalan dengan sangat cepat ya kurang lebihnya mohon di maafkan dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like comment subscribe dan share bagikan ke sosial media akhiyuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp Facebook dan sosial media yang lainnya agar akhiyuti yang lain mengetahui bagaimana pelaksanaan masuk ke masjidil haram di era pandemi covid di era new normal ini dan Alhamdulillah saat ini kita bersama jemaah ini sudah sampai kembali di tempat hotel ini dia Masya Allah jemaah berangkat bersama pulang pun juga bersama-sama Nah jadi kita nyampe ya kita makan menerima pembagian kunci kamar kemudian ditentukan waktu jam berapa kita akan berangkat dan baru didamping oleh pihak muasasah menuju ke masjidil haram tanpa harus kita membawa HP untuk ambil surat izin langsung disediakan oleh pihak muasasah dan Alhamdulillah nih kita sudah masuk di dalam hotel kembali dan Masya Allah jemaah sudah paham ya itu dia akan kembali ke tempat kamarnya masing-masing baik dari kota suci mukah kami mendoakan semoga akhiyuti yang like, komen, membagikan dan subscribe langganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.